Bagaimana hukumnya tidak berjamaah di masjid di tengah wabah corona ini? Bagaimana dilihat kondisi dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak bisa disamakan semuanya. Sebagaimana tadi jelaskan, kalau berjalan salaman tidak apa-apa kita salaman sama orang, kalau kita tahu dia sehat insyaallah. Karena yang jadi masalah pendektesian yang sakit itu mana kita tidak tahu. Tapi paling tidak kalau melihat orang ini kurang sehat ya, kita tidak perlu salaman tidak apa-apa untuk menghindari. Begitu pula kalau bicara sholat berjamaah di masjid. Apabila di negeri itu ternyata yang sudah terinfeksi banyak. Dan yang belum ketahuan juga masih banyak. Soalnya kalau kita melihat virus corona covid-19 ini Indonesia pertama berapa orang? Dua. Tau-tau jadi empat. Tau-tau jadi sembilan. Tau-tau jadi belasan. Tau-tau jadi tiga puluhan. Tau-tau jadi enam puluhan. Jadi seperti itu kejadiannya. Maka kalau dikatakan menghindari umpamanya nanti ya kota Surabaya mengumumkan umpamanya sekolahan tutup-tutup. Sholat berjamaah di masjid umpamanya. Tidak ada sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah kalian. Nah, ya sudah kita taatin seperti itu. Tapi jangan masjid tutup rame pasar. Ya berdoai. Masjid tidak boleh pasar rame di sana seperti itu. Ya semuanya harus menghindari keramean. Intinya itu kan kerameannya. Tempatnya di mana, terserah. Di masjid pun kalau memang itu ditakutkan, nanti tutup masjidnya. Terus pasarnya, ya tutup pasarnya. Makan apa? Ya tadi kalau mau ke pasar pakai jas hujan, pakai apa. Jadi belanjanya pun mungkin pakai tongkat saja mas. Masjid, itu skor keresek. Intinya menghindari. Tetap menjaga syaratur rahim, dijaga. Jadi semoga enggak. Kita harapan kita besar. Ana baru saja dapat kiriman tentang... Ini dari pemerintah kota Surabaya. Dinas Pendidikan. 14 Maret 2020. Dalam rangka penguatan pendidikan karakter bersama keluarga, bersama ini diminta kepada saudara mengarahkan peserta didik untuk belajar di rumah masing-masing. Ini kepada kelompok bermain. KB, TK, RA, TPA, PPT. Nah, libur sejak Senin 16 sampai 21 Maret. Terkait dengan hal tersebut agar disampaikan kepada orang tua untuk memantau dan mengawasi putri-putrinya. Artinya kondisinya semakin menakutkan. Semoga dengan ini kita semakin taat sama Allah Azza wa sallam. Ustadz, bolehkah mendoakan kestabilan dunia terkait corona ini? Termasuk mendoakan negeri yang ada orang kafir. Ahibatifillah. Rasulullah SAW pernah mendoakan mudor. Mudor itu, pada waktu itu masih kafir mereka. Kondisinya mereka terkena paceklik. Maka Nabi AS mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hujan, mendapatkan kemakmuran. Tujuannya agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa sallam. Jadi kita mendoakan negeri-negeri itu pulih. Kembali negeri-negeri kafir itu. Dan ingat, bukan hanya kembali hidup seperti biasa, tapi kembali kepada Allah Azza wa sallam. Maka silahkan kita doakan negeri-negeri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.